Intro Dalam perangga pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana rumah ibadah dan sarana-prasarana keagamaan lainnya, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Bupati Banjar Hadis Saidi Mansur menyerahkan bantuan keuangan secara simbolis kepada tiga desa sekaligus buka puasa bersama di Mahligaya Sultan Adam Martapura. Penyerahan bantuan tersebut diserahkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Wakil Bupati Banjar Haji Saeed Idrus Al-Habshi dan Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Haji Syah Rialuddin. Dikatakan Bupati Banjar, bantuan keuangan diberikan kepada 20 desa yang ada di Kabupaten Banjar dan diserahkan secara simbolis kepada tiga perwakilan desa yakni pengurus Masjid Darul Solihin Desa Angkipih Kecamatan Paramasan, Masjid Az-Zumara Desa Balimau Kecamatan Alu-Alu dan pengurus Masjid Darul Falah Desa Batu Tanam Kecamatan Sambung Makpur. Sementara itu Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar Haji Syah Rialuddin menjelaskan bantuan tersebut diberikan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang manis yakni maju, mandiri dan agamis. Ada pun total bantuan keseluruhan sebesar 950 juta rupiah. Satu desa mendapatkan bantuan masing-masing 47.500.000 rupiah. Syah Rial berharap bantuan yang diberikan kepada para pengurus masjid dapat memenuhi kebutuhan masjid yang masih kurang seperti membuat tempat wudhu, pembelian karpet dan peralatan lainnya. Itu bantuan khusus namanya dari Kuntah Daerah kepada untuk melakukan posibilitas agama di desa yang berupa masjid yang diserahkan ke 20 tempat, ini kan 20 kecamatan, satu kecamatan satu ya. Nah ini dalam angka mewujudkan Bantuan Kabupaten Banjar ini kan isinya itu kan yang agamis, nah ini kita tunjang untuk misalkan nantinya bantuan ini nantinya akan dimasukkan ke HPBD. Jadi masuk HPBD, HPBD nanti mau anggarkan lagi, nah terusnya nanti diserahkan ke masjid yang bersambutan. Nah untuk kegiatan yang lainnya kan mungkin di bidang lain itu, kalau di tempat kami terkait dengan desa, itu ya bantuan ada di tempat kami. Ya kita berharap nantinya fasilitas masjid yang ada di sana kan bisa terpenuhi ya untuk kelengkapannya, karena sifatnya bantuan saja Pak ya, kalau untuk membangun itu tidak mungkin, jadi membantu sarana prasana yang masih kurang di sana kan. Misalnya kalau tempat kudunya belum ada, ya kan tempat-tempat yang belum ada, nanti silakan masjid masing-masing yang bisa memprogram kegiatan apa gitu kan. Yang penting mereka diserahkan dana, nanti mereka silakan mau membuat apa gitu kan. Silakan, yang penting pertanggung jawabannya nanti kan. Kegiatan tersebut turut dihadiri ketua forum camat, para pembakal, para pengurus masjid, para tokoh agama, serta tamu undangan lainnya. Khairin, Zidan, Kominpo Banjar, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.